Angka percarian di Banyuwangi dari tahun ke tahun ternyata masih cukup tinggi. Jawapos Radar Banyuwangi telah merilis data yang dihimpun dari pengadilan agama Banyuwangi sepanjang 2019 hingga 2020 terdapat sekurangnya 6.587 percarian. Menyikapi hal ini, si Bimbingan Masyarakat Islam Kemenang Banyuwangi menyatakan data pernikahan di Banyuwangi sebenarnya juga cukup tinggi. Seperti disampaikan Penyusun Administrasi Kepengguluan, Fat Hurroji, angka pernikahan di masyarakat sebenarnya juga tinggi. Untuk Januari 2020 ini tercatat akad nikah di KUA seluruh Banyuwangi sebanyak 977. Dari total jumlah tersebut, KUA muncar menempati peringkat pertama dengan total 79 pernikahan. Disusul KUA Banyuwangi Kota sebanyak 70 pernikahan. Terkait banyaknya perkara perceraian, secara mekanisme memang tidak ada di pihak Kemenang. Proses perkara tersebut diselesaikan di pengadilan agama. Namun, khusus untuk pasangan pegawai negeri, proses ini sedikit panjang dan melalui Kemenang. Kemenang dan KUA juga sudah melakukan upaya bimbingan hingga penyuluhan agar pernikahan berjalan baik dan keluarga utuh. Yang mengatakan, di mana peran bimbingan masyarakat Islam mengikapi dan mengantisipasi perceraian yang sangat tinggi ini? Bimbingan masyarakat Islam itu sebenarnya sudah melakukan tugas sesuai dengan kekuasinya. Artinya upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi perceraian itu dirangkai dilakukan mulai sebelum mereka menikah sampai setelah menikah. Jadi, masyarakat Islam itu di awal sebelum pelakonan pernikahan, KUA biasanya memberikan bimbingan perkawinan. Secara spesifik juga, ada program-program tertentu yang memang dilakukan oleh Kementerian Agama mulai tingkat pusat sampai daerah. Seperti yang di KUA itu ada namanya program BIMWIN. Itu dilakukan bagi pasangan talon pengantin yang akan menikah di KUA setempat dengan cara dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, mereka mengikuti bimbingan peran nikah sebelumnya. Selain yang tidak berupa kegiatan ketika rapat, ketika pemeriksaan biasanya disinergikan antara penghulu dengan penyuluh BNS setiap KUA untuk memberikan bimbingan kepada mereka penasehatan. Untuk pencegahan yang sudah menikah dan menghindari perceraian, ada penyuluhan atau bimbingan? Ya, kita di BIMAS Islam itu benar-benar sudah punya juga penyuluh non-PNS, penyuluh PNS, penyuluh non-PNS yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi, dari delapan penyuluh non-PNS di tiap kecamatan itu ada satu orang dari mereka adalah di bidang keluarga sakina. Nah, mereka yang diminta untuk aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana menjadi keluarga yang sakina mengodah warahmat. Bahkan di beberapa kecamatan khususnya ada yang namanya teman-teman penyuluh PNS atau korium bentuknya Bengkang Sakina, ada namanya dulu yang sempat booming juga gertak nadi itu. Terus, kemudian untuk setelah administrasi, orang yang sudah mau berjara memang tidak perlu kekemenang atau keauah. Sejauh ini, rata-rata mereka berjara itu ya, yang penting persyaratannya lengkap ya BIMAS menerima. Kecuali bagi mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, biasanya mereka mengharuskan mendapat izin dari setingkat 24 kabupaten. Biasanya mereka konsultasinya atau pembinaannya juga di Kementerian Agama. Prosesnya panjang kalau yang pegawai negeri. Kalau masyarakat umum memang mungkin kita tidak paham juga di Kementerian Agama kan tidak ada persyaratan itu. Jadi mereka langsung daftar, langsung proses karena mereka berperkara kesanakannya. Terima kasih telah menonton!